Karena urut-urutannya Yahudi itu tahu dari Abraham Abenu, punya istri Hajar, kisahnya Abraham Abenu pernah menghancurkan berhala, kapak besar digantungkan di berhala yang paling besar. Abrahamnya pernah dibakar tapi tidak mati. Lalu punya istri, putri Firaun, namanya Hajar, punya putra namanya Ismail, yang namanya langsung dari Allah, disampaikan oleh malaikat Allah, dibuatkan sumur di tengah pedang pasir, makanannya kurma, makanannya kurma, baik untuk Bapak Abraham itu. Al-Fatihah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bersama, kita akan mengkaji paparan kristologi bersama Ustad Ahmad Kainama. Dan Alhamdulillah secara virtual tentunya kita akan mengkaji bersama Ustad Ahmad Kainama dan tema kita pada malam hari ini adalah Bible menceritakan tentang air zam-zam. Wah ini mungkin belum pernah dibahas dan insya Allah kita akan membahasnya pada malam hari ini insya Allah bersama Ustad Ahmad Kainama secara virtual dan telah hadir di tengah-tengah kita mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat-sehat semua disana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hujan besar ini. Dari tadi, apa, Bakda Maghrib ya. Dan besar orang-orang, jadi dingin. Tapi pakai jaket jadi hangat ya? Hangat. Alhamdulillah. Ya Ustad, untuk malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Bible yang menceritakan tentang air zam-zam. Insya Allah. Nah ini juga saya ingin tahu ini cerita tentang air zam-zam dalam versi Bible. Bagaimana ini? Belum pernah ya? Iya belum. Baik, Alhamdulillah. Bisa langsung dimulai kan? Lafadal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa taith wa man wala. Ashadu wa la ilaha illallahu wa ahdahu. La syarikalah. Lahul mulku wa lahu alhamdulihi wa yu mituahu wa lakul syain kadir. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. La nabiya ba'ana. Pemirsa yang mulia ayah sosial channel dimanapun anda berada muslimin wal muslima rahimahullah. Begitu banyak cerita tentang Mekah terutama ya dan Hijaz. Baik dari sisi historical apalagi teologikal. Sekali lagi banyak sekali yang menceritakan dan memaparkan tentang Hijaz. Daerah Hijaz itu baik dari sisi teologikal apalagi historical. Itu banyak sekali. Dan mungkin karena kemajuan media sosial sehingga sekitar 3-4 tahun belakangan ini. Begitu banyak orang yang menyampaikan. Dari saudara kita terutama yang tidak seiman dengan kita. Itu menyatakan bahwa tidak pernah ada Mekah. Apalagi zam-zam. Bahkan 1 tahun belakangan ini sampai dengan 1,5 tahun belakangan ini. Ini beredar satu hal yang sangat nyeri di hati para muslimin wal muslima. Bahwa air zam-zam itu adalah produksi dari penyulingan air laut di Jazirah Arab. Terutama untuk Saudi Arabia. Itu sangat menyakitkan. Karena sebetulnya ada hal yang dikiputi yaitu fakta sejarah atau historical fact. Dan insya Allah malam ini kita melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi historical dan insya Allah dari teologikal. Insya Allah. Muslimin wal muslima rahimahumullah. Pemirsa SOF channel Mu'ala Center di mana kita berada dari Tabang sampai Merote. Dari Miangga sampai Merote. Di negeri Belanda. Di Amerika Serikat. Di Kanada. Di Caribbean Island. Korea Selatan. Jepang. Taiwan. Jeddah, Medina, Mekah. Riad dan Abu Dhabi. Sesudah saya. Semuanya disayang. Dan juga ada di Thailand. Vietnam. India. Ada juga yang di Malaysia. Oh banyak sekali Malaysia. Brunei Darussalam. Singapura. Lalu ada yang di Queensland. Sydney. Lalu di Canberra. Ada di Wellington. Lalu ada di Auckland. Di Mount Elbert sana. Dan di mana-mana tempat. Terutama di negeri Belanda. Keluarga saya. Allah sayang. Allah berkahnya semua sehat di Bandung. Semuanya saya. Berkah semua sehat. Masih dalam hangatnya suasana Ed Mubarak. Kainama bersama Sofya. Mengucapkan dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur-syukur bahagia. Sebelum kita mulai. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa. Sebagai manapun kuatnya hal kebenaran ditutupi. Sekali lagi. Sebagai mana hebatnya orang menutupi kebenaran. Pada suatu saat kebenaran terutama historikal. Terutama historikal akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliflamin. Dalikal kitabu laraibah fisu dalil mutaqin. Sedakallah sedakallah. Sedakallah. Sedakallahul adi. Masyadik. Karena tidak ada keraguan di dalam ayat sosial Al-Quran. Semua firman Allah menjadi informasi yang tidak hanya berguna bagi rohani. Tapi juga bagi jasmania. Demikian. Langsung kita buka ya. Baik. Ustazah. Ustazah Niru ini mewakili penonton ini. Baik. Muslimin wal muslima rahit makawallah. Jika judul kita malam ini Bible menceritakan tentang air zam zam. Maka tidaklah mungkin. Sekali lagi. Tidaklah mungkin bisa diterima paparan itu. Jika langsung ke dalam pembahasan tema tanpa memberikan dasar paparan. Itu artinya tidak ilmiah. Oleh sebab itu kita mulai dulu. Zam zam. Ada tiga nama yang menjadi dasar. Berangkatnya pemaparan ilmiah insyaallah. Tentang zam zam ini. Malam ini. Kainama bersama Ayah Sofya Mualaf Center YouTube Channel. Ada tiga nama yang menjadi dasar. Ya. Harus tahu dulu. Kalau kita gak punya dasarnya. Jangan maju. Bahaya. Ya. Baik. Kita mulai. Nama yang pertama adalah. Nabi Ibrahim A. Nama yang kedua adalah istrinya. Ibunda Siti Hajar. Ibunda Siti Hajar. Yang ketiga adalah putranya. Nabi Ismail A. A. Sekali lagi. Dasar tiga nama yang menjadi fondasi kainama malam ini bersama Ayah Sofya adalah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim A. Yang kedua adalah nama istri beliau. Ibunda Siti Hajar. Yang ketiga adalah nama putra beliau. Nabi Ismail A. Di depan tadi. Judul tema kita adalah. Ustazah Miru. Baibel menceritakan tentang air zam zam. Baik. Sokran Ustazah Miru. Saya sudah kasih tiga nama sebagai dasar fondasi. Sebelum kita melangkah. Tidak boleh. Melangkah tanpa dasar tidak boleh. Nanti nyasar atau jatuh. Atau terprosok. Tidak boleh. Ya. Harus ada dasar. Tiga nama. Nabi Ibrahim A. Bersama istri beliau. Ibunda Siti Hajar. Dan putra beliau yang mulia Nabi Allah. Nabi Ibrahim A. Putranya adalah Nabi Ismail A. Tapi di depan tadi. Ustazah Miru menyebutkan tema kita ada kata Bible. Betul Ustazah ya? Ya. Bible. Sehingga ketiga nama ini kita bawa ke ranah tersebut. Ngerti ya pemirsa ya? Pelan-pelan. Tiga nama ini. Fondasi ini kita bawa ke ranah. Kata di depan tema kita tersebut. Apa? Bible. Bapak Abraham. Abraham A. Rabbeinu. Sekali lagi. Ibrahim A. Nabi Allah yang mulia. Kita bawa ke skup. Tema. Gak boleh ngaco. Gak boleh lari. Semua harus ada di dalam tema. Ya. Sehingga menjadi Abraham Rabbeinu. yang kedua. Istri beliau. Ibunda Siti Hajar. Menjadi Hagar. Artinya hadiah. Hadiah tertinggal. H itu THS. Hagar. Namanya. Hadiah. A very special gift. A beautiful gift. Karena beliau Ibunda Siti Hajar. Adalah. Putri. Dari seorang raja. Pharaoh. Atau Firaun yang juga. Tapi sekali lagi. Kita akan membawa ini ke ranah. Satu kata di depan tema tadi ya. Bible. Ya. Sehingga menjadi. Abraham Rabbeinu. Bih. Bih. Hagar. Ya. Lalu Bnei. Abraham Rabbeinu. Siapa? Yishomael. Kita mulai ya. Baik. Ini dasarnya deh. Baik. Ustaz Dhani. Boleh langsung minta tolong. Ustaz K. Kadat.org. Wikipedia. Geratan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayasofya Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada tiga nilai lebih yang akan bapak ibu dapatkan. Satu, kurban anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Dua, mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. Tiga, nama anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Ada pun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengundu, Mu'alaf pedalaman Ue Malinku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. khabad.org 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 Kenapa buka ini Ustaz Keh? Supaya orang tahu bahwa Kainama tidak mengambil sumber dari tempat yang dianggap sampah atau sumber yang tidak terjamin validitasinya. khabad.org Silahkan Ustaz Keh? Diklik aja Wikipedia. Soekran, pemirsa diikuti. khabad.org Boleh di blog. khabadnya sampai histori paragraf pertama. Soekran. Jasa kelahir. Silahkan Ustaz Amir. khabad.org khabad.org Lubavik Hasid. Itu adalah salah satu situs internet Yahudi pertama dan jemaat virtual pertama dan terbesar. Sejarahnya. Pada tahun 1988, Yosef Yischa Kazen, seorang rabi khabad, mulai menghadirkan khabad lubavik di dunia maya. Dengan munculnya teknologi komunikasi komputer, Kazen mengenali potensinya untuk menjangkau audiens yang hampir tak terbatas. Tak terbatas oleh kendala geografis dan lainnya. Kazen mendigitalkan ribuan dokumen menjadi apa yang menjadi perpustakaan Yahudi virtual pertama di dunia. Dan, memungkinkan ribuan orang belajar tentang Judaism untuk pertama kalinya. habad.org berfungsi sebagai model untuk organisasi Yahudi lainnya yang membuat situs web pendidikan mereka sendiri. Syukran Ustazah, Syukran Ustaz Dhani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslima, jika kita mengajukan paparan akademis, dasar dari data itu harus terjamin validitasnya juga memiliki hubungan atau mata rantai dengan sumber-sumber website yang akademis. dan pada saat ini, insyaallah kainama akan dipakai beberapa kali dari khabad. khabad adalah satu website yang sangat valid, yang sangat murni, itu dibuat oleh seorang rabai khabad, seorang rabai pendidikan yang namanya Rabai Yosef Yisaka Kazen. Dan ini dimulai pada tahun 1988, sampai dengan saat ini. Ya demikian. Di screenshot Syukran Katiran kita mulai. The life of our forefather Abraham. The life of our, O-U-R, Father, ah forefather maaf, F-O-R-E. Nah bener-bener itu tadi ournya bener. Bener Ustaz di apa, jangan marah. Our fore, pake e, fore, forefather, forefather, our forefather, Abraham, khabad.org. Atau C-H-A-B-A-D saja. Syukran. Baik, kita mulai ya. Kita langsung mulai. Supaya tidak, oke, khabad. Oke langsung, Abraham, the life of our father. Ya betul. Syukran. Pemirsa langsung diikuti langkah-langkah ini ya. Agar kita tidak kacau dalam menyaksikan siaran YouTube channel. Siaran YouTube channel harus memberikan pencerahan serta pemahaman, apalagi pendidikan. Jika isinya cuma apa ya, hal-hal yang tidak memberikan manfaat, Lebih banyak motorat ya. Lebih baik tidak usah diikuti. Syukran. Baik. Ya kalau mau diikuti nggak apa-apa. Ya nggak ini bilang aja. Saya kayak nama minta maaf. Bilang saja bahwa kajian malam ini, melalui YouTube channel Ayah Sofya Mualap Jantar, adalah insya Allah, adalah kajian akademis. Syukran geser ke bawah. Ustazhi paragraf ketiga. Dari Abraham Destroys Idol. Ada? Abraham Destroys Idol. Abraham Birds. Abraham Destroys Idol. Ada? Recognize. Ya. Abraham Destroys Idol. Pemirsa di screenshot dulu. Ya lalu itu ada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa saya ambil ketiga? Karena ini dasarnya, fondasinya. Dari satu, dua, tiga. One day. Syukran. Ya. Pemirsa diikuti ya caranya Ustaz dan Nihah. Dan dicatat insya Allah. Silahkan Ustaz. Suatu hari, Abraham mengambil kapak dan menghancurkan semua berhala ayahnya. Hanya yang terbesar yang tetap utuh. Ketika Terah melihat berhalanya hancur dan berserakan di lantai, dia menuduh Abraham. Tetapi, Abraham mengatakan bahwa berhala yang terbesar telah membunuh yang lainnya dalam pertarungan memperebutkan persembahan yang dibawa kepada mereka. Terah berseru pada bahwa hal seperti itu tidak mungkin karena berhala tidak bisa bertengkar atau berkelahi. kemudian dia menyadari bahwa putranya menipunya untuk mengakui bahwa berhala yang terbuat dari batu dan kayu bahkan tidak dapat bergerak dan dia menjadi sangat marah. Melupakan bahwa dia telah lama menipu Nimrod dengan menggantikan anak lain untuk Abraham. Dia pergi ke Raja dan melaporkan ketidak sopanan putranya kepada para dewa. Jika kita berbicara kepada orang di luar agama Islam, orang yang bukan seorang muslimin atau muslimah, maka ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim AS, kita harus tanya dulu, apakah kau percaya bahwa ada kejadian dan Nabi Ibrahim AS itu menghancurkan berhala dan dia menggantungkan kapak di beliau, Nabi Allah, Nabi Ibrahim AS, menggantungkan kapak itu di patung berhala yang terbesar. Ada nggak kisah itu? Jika tidak ada, maaf, itu bukan agama Allah. Jangan marah ya. Maaf, maaf sekali. Maksudnya gini, agama tersebut tidak sejalan dengan kisah sesungguhnya dari Nabi Ibrahim AS. Di screenshot dan silahkan dipegang ini. Karena memang sejak awal, bahkan keadaan pola pendidikan keagamaan atau teologikal dari Judaism, sekali lagi, pola pendidikan teologikal Judaism, itu mengisahkan kisah Nabi Ibrahim AS di dalam iman mereka orang Yahudi, itu ada satu kejadian menghancurkan berhala, lalu kapaknya ditaruh di berhala yang terbesar. Jika ada yang bilang tidak pernah terjadi, maaf. Maaf, itu bukan mengarah kepada pemahaman Nabi Ibrahim AS yang sesungguhnya. Syukran. Ustadz Jani, paragraf ikutnya ya, paragraf ikutnya. Ini baru Nabi Ibrahim. Nimrod's hands. In Nimrod's hands. Oke. Nimrod Heidah Abraham. Paragraf pertama. Pemirsa silahkan di screenshot supaya bisa diikuti nanti. Nimrod Heidah Abraham. Syukran. Silahkan, Ustadz. Nimrod menjebloskan Abraham ke dalam penjara dan dihukum mati dengan api. Ratusan orang memadati untuk menyaksikan putra pangeran terah dibakar hidup-hidup karena tidak setia dan tidak menghormati dewa. Karena Abraham tidak tinggal diam ketika dia dibawa ke hadapan raja. Dia menuduh Nimrod merendahkan bangsanya menjadi penyembah berhala seperti generasi sebelum airbah. Ketika Abraham dihukum mati dengan api, dia berseru di depan pengadilan bahwa Nimrod tidak memiliki kekuatan melawan kehendak Tuhan. Api tidak akan pernah bisa menyakitinya jika Tuhan tidak menginginkannya. Karena dia yang memberi kekuatan pada api untuk membakar dapat mengambilnya. Widatonya yang berani telah menyebar ke seluruh negeri dan semua orang, kaya dan miskin, tua dan muda, sangat ingin mengetahui apakah Abraham benar atau apakah dia hanya seorang pemimpi yang sombong. Syukran, Ustadz. Syukran. Pemirsa di screenshot. Jika ada yang ingin berbicara masalah teologi atau keimanan atau masalah-masalah rohania yang bersumber dari orang-orang yang bukan muslimin mawal muslimah, maka sebaiknya tempatkan dulu. Apakah pengenalan mereka terhadap Nabi Ibrahim AS, Nabi Allah yang mulia itu, sejalan dengan kisah tua, kisah yang paling tua, yaitu dari mana? Dari bangsa Yahudi sendiri. Apa? Bahwa yang pertama ada kejadian, ada kisah tentang Nabi Ibrahim AS, Nabi Allah, beliau menghancurkan berhala dan menggantungkan kapak di berhala yang paling besar. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim dibakar. Ini menurut apa? Menurut Rabai, yang menuliskan sejarah-sejarah tua sekali dan paling tua tentang Nabi Ibrahim AS. Jika tidak, tidak ada kejadian Nabi Allah menghancurkan berhala, lalu menggantungkan kapak di berhala yang paling besar, lalu tidak ada kejadian Nabi Allah dibakar di kota Ur Kasdim itu, Ur dari kata Or, api, maka, maaf, Anda tidak punya kapasitas untuk melanjutkan pembicaraan demikian. Di screenshot pemirsa, lalu kita kembali ke, apa, the life, father, supran, mundur, sampai mundur, di klik mundur, supran, sampai ke Google, ya baik. Sekarang the life-nya itu, the life of our father Abraham, diganti hanya dengan satu tata saja. Agar, denya juga dibuang, denya juga dibuang, Abrahamnya juga dibuang. Ganti saja HA, GA, ya. Ya, sekeran. Pemirsa ikuti cara ini, ya. Baik. Itu yang bawah, Ustaz Hagar, kabar bawah itu. Sekeran. Baik. Pemirsa, di screenshot langsung. Di screenshot langsung, ya. Itu sudah diterjemahkan, Alhamdulillah. Silahkan, Ustaz. Silahkan. Hagar. Salah satu wanita paling menarik dalam Alkitab adalah Hagar, istri kedua Abraham, istri kedua Abraham, dan ibu Ismail. Suku Arab dan Badui mengaku sebagai keturunan Ismail, anak Ibrahim, dan Hagar. Menurut Midrash, Hagar adalah putri Raja Fir'aun dari Mesir. Ketika dia melihat keajaiban yang dilakukan Tuhan demi Sarah, untuk menyelamatkannya dari tangan Raja Mesir selama kunjungan Abraham ke sana, dia berkata, Lebih baik menjadi budak di rumah Sarah daripada menjadi putri di rumahku, memiliki. Namanya Hagar. Menurut Midrash, berasal dari awal hubungannya dengan rumah Abraham. Itu berasal dari Hagar, yang berarti ini adalah hadiahnya. Hagar, artinya hadiah. H itu yang seperti saya bilang di depan adalah the, dalam bahasa Hebrew, the agar, agar, agar. Artinya the very beautiful gift, hadiah yang cantik. Dan beliau adalah putri Raja. Yang ingin saya tekankan, Ustadz Dhani minta tolong, di paragraf pertama, baris pertama ada kata istri kedua. Ibunda Siti Hajar alaihissalem. Ibunda Siti Hajar, istri dari beliau Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalem. Di dalam iman sosodara kita yang sangat kita hormati di Republik Indonesia ini, iman Kristian dan Katolik disebut mudah. Budah. Dan malam ini saya mau bilang, Sederaku yang aku sayangi dan aku hormati Kristian dan Katolik di Republik Indonesia, Anda telah memfitnah Ibunda Siti Hajar. Karena beliau adalah istri, bukan budah. Dan Nabi Ismail tidak pernah jadi anak budah. Beliau Nabi Ismail alaihissalem adalah putra istri dari Abraham Raveeno. Maaf, Anda salah. Anda belum beruntung. Ya, baik. Oke, sekarang kita ke... Sudah ya di screenshot ya pemirsa? Baik. Tidak pernah ada istilah budah atau... Tidak pernah. Ibunda Siti Hajar adalah istri sah dari Abraham Raveeno, dari Bapak Abraham, dari Nabi Ibrahim alaihissalem. Ya, maaf sekali lagi maaf saudara-saudara Kristian dan Katolik Anda salah. Ya, karena ini dari pola pendidikan, informasi pendidikan, teologikal judaika. Sudah, demikian. Kejadian 16, nomor 15, Sabda. Versi paralel. Kejadian 16, nomor 15, Sabda. Sudah. Kejadian 16, nomor 15, Sabda. Silahkan, Ustaz. Lalu, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi Abraham dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu, Ismail. Seberang-Ustazah, seberang Ustaz Dhani, pemirsa, sayang. Muslimin wal-muslima rahimahullah. Mari kita belajar untuk menempatkan setiap informasi teologikal pada tempat yang proporsional. Apa itu? Ibunda Siti Hajar tidak pernah jadi buddha. Dia adalah istri. Dan Nabi Ismail AS adalah sah anak pertama dari Bapak Abraham atau Abraham Abenu. Bapak Abraham Abenu. Jangan dipotong ini. Bapak Abraham Abenu. Abi, Abba. Bapaknya namanya Abraham. Putranya namanya Ismail. Ustaz Dhani, Genesis 16 in Hebrew. Sekran. 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 Cari angka 15 boleh? Ya. Saya bacakan di sini saja. Baik. Fatelet telah dilahirkan. Ini dalam bentuk pastem. telah dilahirkan. Fatelet. Karena kalau presentensial itu Yelet. Ya. Hagar. Telah dilahirkan Hagar. Fatelet Le Abraham. Itu tidak ada haknya. Le Abraham. Ya. Koma Ben. Laki-laki. Anak laki-laki. Fayikra. Abram. Dan berkatalah Abram. Shen. Beno. Nama anak itu. Asher. Yah. Yahdah. Yahldah. Yahldahagar. Oke. Yang paling bawah itu nama itu. Nisha sigu encik. ke sabda pemirsa di screenshot pemirsa pemirsa di screenshot pemirsa di screenshot angka 15 nya diganti 11 angka 15 nya diganti 11 silahkan selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu terima kasih banyak kok kayaknya malam ini serius? iya Ustaz Coy kok serius? iya karena ini kita kayak kuliah jadi gak boleh macam-macam baik kita mulai ya vio merlah maleah maleah vio merlah maleah adonai himnah harah vio led vio led itu apa yang tadi yang tadi pasten dari yelet engkau akan ini ini enak vio led itu future yang tadi kita baca pasten yang sekarang di blok sama Ustaz Dhani itu future nah ini bedanya ada nanti insya Allah ada pelajaran Hebrew insya Allah insya Allah baca saja ya baca Hebrew di ayah sofia mualah apa ismi apa nama nah ini namanya Ishmael apa itu Ishmael menurut maleikat Tuhan ini kan tadi kita baca ya pelan-pelan menurut maleikat Tuhan di dalam kitab perjanjian lama sabda yang barusan ini kita baca bahwa maleikat menyampaikan nama itu bukan dari orang tuanya inilah mengapa Ishmael atau Nabi Ishmael itu sangat spesial kenapa karena tidak ada yang seperti itu di zamannya sekali lagi tidak ada yang seperti beliau di zamannya di zaman Bapak Abraham atau Abraham Abenu atau Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya tidak ada yang diberi nama begini anak berikutnya dari Nabi Ibrahim diberi nama Ishma artinya tertawa terbahak-bahak sedangkan nama Ishmael begitu khusus kenapa karena dijelaskan oleh maleikat Tuhan atau maleikat Allah Ishmael artinya apa kesebelahnya Ki Shema Adonai El itu di sebelah kom dari mulai ya Ki Shema itu yang di blok sama Ustadz Dhani itu Shema Adonai ini yang sekarang di blok L baik kita blok itu Shema Adonai El lalu kita bawa ke Google Translate Ibrani Arab pemirsa ikutin ya supaya kita belajar ini enggak sia-sia malam ini ya baik ya ada insya Allah ada pengetah Ibrani Arab baik lihat lihat ya nah Ustadz silahkan baca dan ar-rabu sami Allah Allah sami Allah sami Allah dan umat Islam sampai detik ini memuliakan beliau ya Allah luar biasa Islam ya Islam luar biasa ya setiap Nabi dimuliakan setiap Nabi dimuliakan sami Allah sami Allah sami Allah lima sabi Allah Akbar ada-ada kata-kata yang oleh membuat Islam di ucapkan tanpa sadar untuk memuji setiap Nabi dari mulai Rasulullah Sayyidina wa maulana Habibullah wa Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sampai Nabi Adam Allah di screenshot terima kasih baik kita sekarang ke kejadian 21 14 sabda kejadian 21 14 saya tidak mau apa ya saya selalu tempel rapat data jadi tidak boleh kasih asumsi tidak boleh ya 21 14 silahkan keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba Bersheba ya Bersheba supra Nusazah Miru supra Nusazah Dhani Mekon Mamre ya Ustaz Dhani Mekon Mekon Sukran ya ya oke naik ke atas geser geser terus selek chapter klik di warna biru selek chapter ya 21 yang geser cari 14 Ustazia Fon oke supra oke Faiyashken Abraham oh ini disini sudah Abraham namanya kalau yang tadi Abraham ya sekarang sudah Abraham karena dahe disitu Faiyashken Mabaracham Beboher pagi-pagi itu ya Faihah lehem fehemmat baris ketiga maim ari air air maim apa Ustazah bahasa Arab itu ma maun nah betul nah ini ini bahasa Ibraninya Ustazah nah udah dapat lagi tuh Ustazah maim ya bahasa Arabnya maun ya air ya Faiyit tenel hagar syam al syikmah fefh yele nah ini anak yang telah dilahirkan itu yele anak kecil itu ya fai ye shale eh udah sebelahnya fateleh fateca ya koma bemikbar BR syaba'ah oke eh Ustazahnya minta tolong ke Ustazhani di blog eh di baris terakhir itu kata pertama bemikbar pemirsa di screenshot dan dengarkan bemikbar artinya padang pasir sekaligus bemikbar artinya padang pasir lalu kata kedua di blog Ustazhi BR artinya bir dalam bahasa Arab sumur bir sumur maka itu kalau ada orang pergi ke misalnya umroh atau haji pasang ikhramnya itu ada di di bir ali bir ali pernah denger bir ali apa pasang ikhram di bir ali daerahnya namanya bir ali nanti sholatnya di biasanya kita sholat di masjid syahadatain eh kiblatain syahadatain kiblatain benar ya di kiblatain baik itu sumur artinya yang di blog geser ke kiri syaba'ah tujuh jadi sebetulnya muslimin wal muslimah yang insya Allah nanti mengikuti ada ayah sofia mu'alat center bikin program tentang belajar baca saja ya bukan lancar berbahasa ibrani tapi belajar membaca kitab perjanjian lama dalam bahasa ibrani insya Allah kita punya programnya ya usaha itu muslimin dan muslimah tidak sulit kenapa karena sudah familiar dengan kata-katanya ya demit part dr minta tolong ustazi kita buka buku kosong baru namanya free online hebrew diksionary lagi free online hebrew diksionary jadi kainama tidak boleh ngarang harus rapat datanya dan valid diksionary nanti pilihnya doitin betul klik udah iya baik nah pemirsa di screenshot ya ustaz dani boleh ulang lagi supaya pemirsa boleh screenshot ya pemirsa di screenshot ya free online diksionary nanti pilihnya yang doitin nah itu ya sudah pemirsa klik oke nah disini nanti akan keluar huruf ibradi di bawah ya kalau ingin ketik sendiri tapi karena kita punya mekon ini mudah kalau kita punya mekon mamre dibuka juga ya kita ke mekon ya demikbar di blok di bawah ya klik demikbar translate to english artinya in the desert di padang pasir ya ya di padang pasir in the desert kepada para pemirsa ku sayang muslimin wal muslimah saudara ku sayang yang mungkin agak itu apa in the desert di blok in the desert di bawah di di padang pasir gurun oke sudah ya baik di screenshot di padang pasir atau di gurun ini ada apa kembali BR gak mau dia ya BR gak mau dia ya ya gak mau mungkin ada kesalahan BR baik ke google transit aja ibrani ibrani english ibrani english well well itu apa well itu apa baik sekarang inggris indonesia ya inggris indonesia inggris indonesia the well t-h-e-w-l-l the well sumur oke sudah ya di padang pasir ada sumur terus ke bawah baik kita lanjut ya pemirsa sudah di screenshot ya bahwa kejadian 2114 sudah mengindikasikan atau memberikan petunjuk tentang sumur baik ya oke sekarang kita sekarang ke genesis 2121 2121 sefaria ini jadi urut ya pemirsa dan ayah sofia memohon dengan segelar sahormat memohon dengan segelar sahormat agar semua yang tadi ditampilkan di screenshot atau dicatat agar kajian kita malam ini atau paparan kita malam ini tidak sia-sia ya sepa google kosong ustazi genesis 2121 sefaria genesis 2121 sefaria sekran iya ikutin cara ini ya setelah terbuka sefarianya para pemirsa muslimin wal muslima rakimakullah setelah terbuka di klik sembarang di huruf ibraninya di klik sembarang di huruf ibraninya 21 itu 20 maaf 21 ya sudah di klik komentari ya begitu ya caranya pemirsa ya arahkan kusor anda ke huruf ibraninya di angka 21 lalu di klik sembarang saja dimana saja nanti akan timbul ini resources setelah resources kita pilih komentari klik ya di klik komentari nanti baru kita cari pirke oh maaf ulang ulang saya salah kali ini bukan komentari tapi midras pilih midras maafkan kainama midras klik oke geser ke bawah midrasnya ini cari pirke derabi eliezer pirke derabi eliezer nah itu sudah ya ada dua ya di klik di klik ya oke di blog paragraf pertama itu ya pemirsa ikuti ini paparan ilmiah ini paparan ilmiah bukan penghujatan tidak ada ya sopih silahkan dan dia pergi dan mengembara arti dari dan dia mengembara hanyalah penyembahan berhala karena ada tertulis mengenai angkar ini itu adalah kesiasiaan suatu perbuatan kesesatan dia pergi dan menjatuhkan dirinya di bawah semak duri padang gurun sehingga kelembaban mungkin menimpanya dan dia berkata ya Tuhan ayahku Abraham milikmu adalah masalah kematian ambillah dariku jiwaku karena aku tidak akan mati kehausan dan dia memohon padanya seperti yang dikatakan karena Tuhan telah mendengar suara anak laki-laki dimana dia berada sumur yang dibuat saat senja dibuka untuk mereka di sana dan mereka pergi dan minum dan mengisi botol air seperti yang dikatakan dan Tuhan membuka matanya dan dia melihat sebuah sumur air dan di sana mereka meninggalkan sumur dan dari sana mereka memulai perjalanan mereka dan melewati semua padang gurun sampai mereka tiba di padang gurun paran dan mereka menemukan aliran air di sana dan mereka tinggal di sana seperti yang dikatakan dan dia tinggal di padang gurun paran Ismail meminta seorang istri dari putri-putri Moab dan Ayasha adalah namanya setelah tiga tahun Abraham pergi menemui Ismail putrinya setelah bersumpah kepada Sarah bahwa dia tidak akan turun dari Unta di tempat tinggal Ismail dia tiba di sana pada tengah hari dan menemukan di sana istri Ismail dia berkata kepadanya dimana Ismail dia berkata kepadanya dia telah pergi dengan ibunya untuk mengambil buah palem dari hutan belantara dia berkata kepadanya beri aku sedikit roti dan sedikit air karena jiwa kuping sansa telah perjalanan di padang pasir dia berkata kepadanya saya tidak punya roti atau air dia berkata kepadanya ketika Ismail datang pulang beritahu dia ini cerita dan katakan padanya seorang lelaki tua tertentu datang dari tanah kanaan untuk melihatmu tanah kanaan untuk melihatmu dan dia berkata tukarkan ambang pintu rumahmu karena itu tidak baik untukmu ketika Ismail datang ke rumah istrinya menceritakan kisah itu seorang putra dari orang bijak seperti setengah orang bijak Ismail mengerti ibunya mengirim dan mengambilkan untuknya seorang istri dari rumah ayahnya dan namanya adalah Fatimah Tidak ada keraguan berhala Raja Raja dan menggantungkan kapak di atas berhala yang paling besar dan Nabi Ibrahim adalah benar menurut orang Yahudi bahwa beliau pernah dibakar dan beliau tidak mati yang ketiga beliau Nabi Ibrahim atau Abraham adalah seseorang yang mempunyai istri bukan budak mempunyai istri seorang putri Raja Firaun namanya Hagar hadiah tercantik hadiah terindah istri beliau melahirkan putra namanya Ismail yang nama diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu Hagar dan Ismail ada di padang pasir dan malaikat Tuhan yang membukakan sumur dan airnya mengalir di padang pasir tersebut dan yang keempat pada bagian ini adalah terbukti Al-Quran Nur Karim serta hadis riwayat yang sohih adalah benar karena disini disebutkan di dalam tirkey disebutkan dari seorang rabai besar namanya Rabai mengatakan demikah bahwa Amra datang menemui Ismail di padang pasir yang ada sumur pemirsa di sebelah kiri di bahasa inggris Ustaz Ustaz mau minta tolong banget pertama adalah ada beberapa kata yang Ustaz yang pertama nama adalah camel ada gak camel udah tau ya artinya camel jadi Nabi Ibrahim alaihissalam naik camel beliau nekunta Allah beliau nekunta dari Kanaan ke Mekah terbukti disini dari sebuah catatan rabai besar namanya Rabai Eliezer dan ini adalah pembelajaran kayak midras midras itu madrasah pelajaran di sekolah-sekolah teologi orang Yahudi maaf ya maaf saudaraku maaf Islam tepat Al-Quranul Karim dan hadis di padang pasir ada tulisannya baik yang kedua yang kedua adalah ada yang yang mengganggu nikahin aman yang langsung di spot ada the fruit of palm ada tuh apa gitu little bread kebawahnya Ustazie ada palms ohnya itu oke Ustazie 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 meminta tolong di blok dari the fruit of the palms saja yang lainnya tidak usah the fruit of the palms oke copy pindahkan ke google post Ustazie oke gambar kurma kurma mau kasih lihat lagi Ustazie mau kasih lihat lagi dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat serta permintaan maaf inilah yang tepat ya kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dan hadis itu yang tepat itu yang tepat dan dibenarkan pula barakallah ya kita tidak boleh asumsi tidak boleh taksir ya baik ada istrinya namanya Aisyah Aisyah istri pertama Nabi Ismail Ustazie Niroh nama Aisyah itu siapa ya Aisyah istri Rasulullah Allahuakbar Allahuakbar keturunan beliau aduh luar biasa saya aduh saya kalau bahas ini itu saya Allahuakbar oke kebawah ada satu nama lagi di bawah itu ada satu lagi namanya yang dicatat oleh para rabbi Yahudi itu namanya siapa itu kalau di dalam Islam itu siapa Fatimah anak siapa Rasulullah takdir Allah Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Jelas mata rantai dari mulai Rasulullah nasabnya sampai kepada Bapak Abraham Abraham Nabi Ibrahim melalui Al-Quran sekarang kejadian 10-30 sabda daerah kediaman mereka terbentang dari mesya ke arah sefar yaitu pegunungan di sebelah timur sukran usah sukran usah dan pemirsa di screenshot kembali ke sefaria tapi mundur mundur sefaria genesis 2121 yang sefaria tadi mundur sukran lagi mundur mundur lagi tulisnya genesis 10 30 angkanya diganti maksud saya sukran mengerti stop mantap ya sefaria pemirsa ikutin langkah langkah lalu klik lagi kayak tadi targum sekarang sekarang targum rabai sahadiyah gaon itu apa razak ya razak razak itu singkatannya pemirsa namanya rabai sahadiyah gaon targum razak sahadiyah gaon oke sebentar 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 nah ya oh ini genesis 29 salah 30 dong oke sukran nah pemirsa di screenshot ini saya lepas kecamatan dulu supaya saya bisa begini kalau kita lihat yang sebelah kanan ada tulisan tafzir rasa dibawahnya ada tulisan abu-abu tafsir rasa genesis 10 30 lalu di bawahnya ada huruf ibrani ya oh usafnya mau baca ibraninya begini aku mau kestau huruf ibrani itu hurufnya ibrani tapi bahasanya arab arab inilah kesungguh kesungguh apa ya spesial dari seorang rabai yang namanya sadia gaon rabai ini menggunakan sampai luar biasa sampai batuk Allah masya Allah masya Allah masya Allah watabarakullah beliau ini rabai pakai huruf ibrani tapi itu bahasa arab ya baik saya bacakan maksudnya maksudnya wakana ya min sakinahin sakinah min sebelahnya oke nah yang itu yang berikutnya yang akan di blok makkah ya lalu sebelahnya ilah an hajar eh bukan bukan taji 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 an taji ilah al madinah ilah al jabal al syarah kok ada susah malam ini Allah tunjukkan bahwa gini kita kalau ngomong kristologi jangan sembarangan kalau gak tahu ada hal-hal yang begitu sangat luar biasa ketika kita sungguh-sungguh mempelajari kristologi itu sungguh-sungguh iman islam dikuatkan insya Allah karena di dalam tafsir ini dikatakan nama dua tempat di baris pertama blok biar penyersa di screenshot nanti dicek kayak nama bohong apa tidak atau penipu itu makahnya saja min makah sebelahnya makah di bawahnya di baris kedua al-madinah oh bukan itu jibal jibal al-madinah selesai lalu di sebelahnya jibal luar biasa luar biasa ya itulah keindahan islam tidak bisa ditutupi ya tidak bisa ditutupi ya Allah 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 kita sekarang ke ada satu lagi ada satu yang saya mau tunjukkan satu yang saya mau tunjukkan ini di luar ya di luar daripada kata-kata yang tadi ya ada medinah ada makah lalu tadi kita ke apa tentang Fatima sebelum ke sumur pemirsa usatnya minta tolong ini dicatat genesis kesefaria ulang lagi tunggu tunggu jangan mundur usatnya ingat naik ke atas sekarang 25 itu yang mundur targumnya kita kembali ke resort 25 ya klik 25 resortsnya mundur resorts mundur udah apa dia komentari komentari oke nah ini tolong di screenshot genesis 10 25 sefaria komentari kebawah cari M lamikra M lamikra oke sebentar baris pertama sampai baris kedua koma ya itu coba di bawah ya yang coba di bawah oke pemirsa tolong di screenshot berharga sangat berharga kopi ulang lagi tuh komanya di bawah nanti jadi jadi perintah aku hanya jangan marah ya kopi pemirsa ikutin cara usahkan google translate ibrani indonesia ibrani indonesia ustazah tolong dibacakan akan berkurang di tanah arabia ada sebuah tempat yang akan mengurangi wajahnya bahkan sebelum kenabian muhammad akan berkurang di tanah arabia ada sebuah tempat yang akan mengurangi wajahnya bahkan sebelum kenabian muhammad blok ustaz dari pemirsa nabi kita udah disembuhin mau ditutup kayak gimana pun ada ada cinta aku sama rasul cinta 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 diakui bahwa muhammad adalah seorang bahkan dari orang yang menghina belinya allahu akbar kebiro walhamdulillah kebiro wa subhanallah dikata wa asila oke kembali ke yang 10-30 genesis sefaria 10-30 kembali lagi ke 10-30 sekarang balik lagi ya 30 komentari sekarang komentari cari cari randak radak radak cari radak radak ya blok ustaz bawa ke inggris indonesia pemirsa ikut ustaz boleh gak diulang supaya pemirsa bisa ngikutin pemirsa ikutin pemirsa harus ikutin genesis 10 cari angka 30 diklik sembarang di huruf ibraninya lalu keluar resource pilih komentari pilih komentari ya klik komentari cari radak r-a-d-a-k cari radak klik radak blok itu bawa ke inggris indonesia silahkan ustaz terima kasih banyak ustaz setelah penyebaran umat manusia anak-anak diokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah efrat dan tigris rafsha adia gaun memahami arti kata mesya seperti yang sekarang dikenal sebagai mekah kota tempat umat islam melakukan ziarah screenshot pemirsa screenshot jangan santai ada yang sia-sia ambil semua dari ustaz ambil semua insyaallah insyaallah ada berkahnya insyaallah 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 baik ustaz kembali lagi ke sefaria 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 tapi sekarang angkanya diganti jadi 16 7 angkanya diganti 16 7 hajar yang utama ya 16 7 angkanya 16 7 ustaz mau bikin apa lagi ya pembuktian tentang zam-zam dalam babel kan kita tidak lari dari tema 16 7 ya sefaria pemirsa ikutin ya ikutin benar lalu targum di 16 targum iya rabaisa di agawan lagi razak oke pemirsa ikutin ya razak rabaisa di agawan pemirsa ya baik ini saya bacain saya bacain ya wawajadah ku malak Allah nama nah itu yang diblok ustaz dan itu Allah ya ilah a'in ma yang tadi yang tadi ustaz ustazah nyiru bilang itu ma'un itu tuh ma dalam hurufi beraninya bahasa rapnya apa tadi ustazah ma'un ma'un artinya apa ustazah ma' bahasa rap air air oke ma'fi al bariyah itu yang baris kedua itu enggak enggak sebelahnya al bariyah ilah al a'in fi storik jalan hajar al hijaz itu di arab pemirsa apalagi saya apa ya ada beberapa orang yang sudah mulai kurang apalagi di islam itu semuanya ada disini sampai hijaz disebutkan sampai tariknya jalannya disebutkan birnya maknya airnya nama tuhannya sejak zamannya nabi ibrahim al ditorahnya di kitab perjanjian lama saudara kita christian dan katolik itu baris pertama kata ketiga nama tuhan yaitu baris pertama kata ketiga di blok ustaz dani pemirsa screenshot namanya tidak pernah berubah naik ke atas baris pertama itu dia blok Allah alef lamet lamet hei Allah sekarang kejadian 16 geser kebawah 14 14 di klik tapi sekarang komentari pemirsa diikutin ya pelan-pelan yang tadi 16 7 kita geser kebawah 16 14 di klik resortnya atau sumbernya ya kan ikuti nusap dan itu 14 dimana saja di huruf ibrani di klip nanti keluar itu kan resort klik komentari cari ibn Ezra itu yang nomor 2 ibn Ezra ya oke ya di blok di blok bawa ke inggris indonesia silahkan niru berlahai berlahai artinya sumur dia yang akan hidup tahun depan bandingkan kole chai jadi untuk kehidupan tahun depan disebut demikian karena orang ismail mengadakan perayaan tahunan di sumur ini itu masih ada dan disebut sumur zamum pemirsa screenshot pemirsa screenshot ya pemirsa screenshot itulah sebabnya Al-Quran sangat cepat menyatakan bahwa Yahudi-Yahudi ini mengenal Rasulullah karena urut-urutannya Yahudi itu tahu dari Abraham Abenu punya istri hajar sisanya Abraham Abenu pernah menghancurkan berhala kapak besar digantungkan diberhala yang paling besar Abrahamnya pernah dibakar tapi tidak mati lalu punya istri putri Firaun namanya Hajar punya putra namanya Ismail yang namanya langsung dari Allah disampaikan oleh malaikat Allah dibuatkan sumur di tengah pedang pasir makanannya kurma makanannya kurma baik untak Bapak Abraham itu lalu punya istri Aisyah dan Fatimah lalu kotanya namanya Mekah Madinah Gunung Jabali ada sumur bar maun air lalu apa Jibal Gunung lalu Torik ada perjalanan lalu ke Mekah Madinah Hijaz lalu sumur itu disebut Zamum terima kasih adikku sayang sueb di Ternap Sudah kita kembali lagi kita kembali ke Separia yang tadi 16-14 komentarnya diganti sekarang ya tadi Ibn Ezra sudah geser ke bawah cari Emla Mikra lagi Emla Mikra lagi Emla Mikra ah sekeras ya pemirsa Emla Mikra tuh Emla Mikra waduh bingung Ustaz ke hurufnya kibru semua enggak enggak Ustaz kasih tahu ya baik dari atas ya itu ada komentarnya bawahnya ada tulisan item Emla Mikra Ibn Ezra Tabzi Razak dibawahnya huruf Ibrani ya geser pelan-pelan sekali Ustaz Dhani kebawah nanti ada dapat bahasa Perancis tuh Gail Observation Historie Ke E Kritike Sur Le Mahomet ini bahasa Perancis ya ini jadi batas antara paragraf Gail Observation Historie Ke Ke Kritike Suk Le Mahomet ini bahasa Perancis Fisme itu ada di bawah ketinggalan oke nah kita blognya dari mana tolong di blog pemirsa yang mulia yang kain nama tayang yang paling disayang nama pemirsa ayah sofia muhalat center youtube channel dari sebelahnya fismet sebelah kirinya ya terus kebawah sampai baris keempat sebelum koma oke sudah pemirsa di screenshot dulu tuh ya yang di blog itu tuh tuh yang di blog ya yang di blog itu oke kopi pindahkan Ibrani Indonesia tutup Ustazah silahkan di rumah Suti Ismail yaitu Ka'bah dari bahasa Kuba ada sebuah sumur yang akan disebut Bir Zamzam dan berada di sebelah timur Ka'bah pemirsa di screenshot Ustaz Zanir Ustaz Dhani terima kasih banyak demikian Bible menceritakan tentang air Zam Alhamdulillah terjawab sudah ya Ustaz Bible menceritakan tentang Aizam Pemirsa Pemparan Ustaz Zanir Ustaz Dhani Ustaz Ipong Supran Katsiran Terhati-hati semua di sana Ustaz Ustaz di Ayasofya Pakai nama pamit duluan pemirsa Ayasofya Mualaf Center Youtube Channel disayang Allah agama kita din adalah din yang benar tapi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan agama lain kita harus toleransi tapi insya Allah paparan ini menguatkan kainama minta maaf jika ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan maafkan kainama ya doakan kainama dan doakan Ayasofya Wallahu'alam bisawab inda dinda inda Allah lisa barakallahu fikun bila hitafiq wa lindaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita ucapkan bersama-sama Jazakum Allah dan katerin kepada Ustaz Ahmad Kainama yang telah memberikan kita ilmu setiap harinya memberikan ilmu baru-baru dan baru lagi Alhamdulillah nah terima kasih banyak juga kepada sahabat Ayasofya yang tentunya menonton video ini dari awal hingga akhir dan tetap pantau terus tutupnya Malaf Center Ayasofya karena kita akan memberikan peparan kristologi bersama Sata Ahmad Kainama dengan tema-tema yang baru jadi nantikan video terbaru dari kami terima kasih banyak saya akhiri Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!